Boleh jadi, ada orang yang kemudian mencurigai penyelenggaraan, baik Bawaslu atau Taku, sampai hari ini banyak iya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Harian Rakyat Tuzel. Bersama saya, Alif dan Ketua Bawaslu Kota Makassar, Pak Abdillah Mustari. Podcast kali ini kita akan membahas terkait tahapan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik pemilu 2024 mendatang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait apa saja yang menjadi temuan atau potensi temuan selama verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung persilahkan ke Pak Ketua. Iya, makasih Pak Alif. Pak Alif, hal yang pertama yang saya ingin kemukakan, pemilu itu adalah ajang kontestasi. Nah, kalau dia ajang kontestasi berarti peserta pemilu berupaya untuk memenangkan kontestasi. Nah, ketika ajang kontestasi berlangsung, semua orang melakukan daya upayanya untuk menjadi peserta atau menang. Nah, ketika ajang kontestasi maka banyak daya yang digunakan, segala upaya yang digunakan, maka di situ perlu diawasi. Nah, tahapan kita ini, tahapan kita ini adalah tahapan pendaftaran peserta pemilu dan verifikasi. Verifikasi ada dua, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan sekarang ini kita masuk dalam tahapan verifikasi administrasi. Ketika tahapan, ini hal yang berbeda Pak Alif, kalau tahun 2019 yang lalu, itu tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi itu, pendaftaran itu, itu mulai dari kota. Ya, sekarang tidak. Sekarang berpusatnya di KPU RI. Nah, pertanyaannya, apa yang dikerja KPU, Pue Kota? Itu adalah verifikasi administrasi. Yang namanya verifikasi itu adalah pencocokan. Nah, pencocokan yang dikerjakan dalam verifikasi administrasi adalah terkait dengan kondisi partai. Karena begini, seluruh partai yang mendaftar itu, itu seluruh provinsi harus hadir. Itu syaratnya. Kalau di provinsi, seluruh kawupaten itu 75 persen. Kalau di kota, itu 50 persen. Jadi, kalau di Makassar misalkan, 15 kecamatan dengan 50 persennya, mensyaratkan kepengurusan di kecamatan, itu 8 kecamatan. Nah, itu syaratnya. Nah, ketika syarat ini menjadi syarat, partai politik berupaya untuk menghadirkan pengurusnya di 8 kecamatan. Sekaligus, mensyaratkan tentang seribu keanggotaan atau satu perseribu. Maka dengan demikian, partai untuk lolos sebagai peserta pemilu di 2024, itu mereka membentuk kepengurusan di kecamatan, kemudian melengkapi perserat administrasi, sekaligus keanggotaannya. Bayangkan, sekarang ini yang terdaftar 24. Dulu yang terdaftar, yang masukkan menggunungnya di KPU, itu 74. Desari menjadi 24 sekarang. Nah, ketika syarat tentang perseratkan dukungan seribu, satu atau satu perseribu, berarti mereka berlomba-lomba untuk merekrut anggota. Nah, di situ ada kepentingan masyarakat. Nah, itu sehingga dimerlukan tentang verifikasi administrasi, pencocokan terhadap datanya di SIPOL. SIPOL ini adalah Sisting Informasi Partai Politik. Itu seluruh calon peserta itu masukkannya ke SIPOL. Nah, KPU, kalau di kepentingan kita di bawah selu, adalah mengawasi kinerja KPU. Dicantungkan dalam Undang-Undang nomor 7, di 180 ayat 1 sampai ayat 3, tentang kewajiban kita untuk mengawasi tahapan ini yang dilaksanakan oleh KPU dalam melakukan pencocokan data. Berarti Bawah seluuh punya akses ke SIPOL ini, Pak? Iya, ini hal yang berbeda lagi kemajuannya. Kami diberikan akses oleh KPU untuk mencermati SIPOL. Cuma, kita diberikan akses yang terbatas. Jadi, tidak seluas dengan seperti KPU punya. Jadi, kami juga melakukan pencermatan disebut dengan pengawasan tidak langsung. Selain itu, kita juga melakukan pengawasan langsung terkait dengan aktivitas KPU di kantor. Bagaimana melakukan verifikasi? Nah, pertama misalkan, kepengurusan. Kepengurusan partai di kecamatan. Kamu serahkan 8 nih. 8, minimal 8. Minimal 8. Berarti harus sesuai antara SK dari pusat atau dari wilayah atau dari kepengurusan daerah terkait dengan nama yang dalam SIPOL. Jangan sampai SK-nya beda, namanya beda. Jangan sampai SK-nya SK untuk kepengurusan di kecamatan di Sinjai, sementara dilampirkan ketika di SIPOL tentang Makassar. Itu antara lain. Itu kepengurusan. Juga tentang kantornya. Sekretariat. Ya, sekretariatnya. Ya, itu juga melibisarkan tentang adanya kantornya. Masuk di verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi. Tentang di mana kantornya. Belum pipetual. Yang paling sekarang yang menyitawah energi teman-teman di KPU terkait melakukan verifikasi administrasi terkait dengan keanggotaan. Bayangkan lagi. Seribu. Banyak. Seribu. Seribu satu partai saatnya. Seribu orang. Minimal ini. Minimal seribu. Kali 24. Partai. Nah, olehnya itu dalam verifikasi administrasi ini berupaya untuk mencermati jangan sampai ada tiga hal. Pertama, potensi ganda satu partai. Ini keanggotaan. Ataukah potensi ganda antar partai. Misalkan nomor KTP-nya Pak Alip ternyata dicatut oleh banyak partai. Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ataukah dalam firming ini melihat, mencermati adanya anggota partol yang berpotensi tidak memenuhi syarat. karena terkait dengan pekerjaan. Misalkan nomornya, nomornya TNI Polri. TNI Polri. Nah. ASN. Kepala Desa. Atau jabatan-jabatan lainnya yang dalam undang-undang dilarang untuk melakukan partol. Berkirpasi dalam partol. Nah, itu. Nah, itu berlengkar sebagai pentahuluan Pak Alip. Ya, jadi dari penyebaran Pak Ketua Bawaslu Kota Makassar yang menjadi perhatian dan potensi pelanggaran di situ termasuk keanggotaan. Keanggotaan dari partol sendiri. Jangan sampai ada yang dicatut oleh partol. Dan merasa masyarakat ini tidak pernah merasa menjadi bagian dari partol itu. Apakah itu masuk jadi temuan Bawaslu sebagai bentuk pelanggaran atau kesalahan administrasi saja, Pak Ketua? Iya. Jadi, ini belum ada peserta, Pak Alip. Jadi, belum peserta. Jadi, objek pengawasan kita itu adalah ketika kita meyakinkan bahwa teman-teman penyelenggara teknis di KPU itu melakukan tugasnya sudah dengan regulasi yang ada. Benar cermat sesuai dengan prinsip penyelenggara milu adil, jujur ya tidak memihak Berarti jika memang partol mencatut nama seseorang sementara seseorangnya tidak merasa bagian dari partol itu itu bukan termasuk pelanggaran, Pak Ketua? Iya, karena kita ini baru masih dalam tahapan verifikasi administrasi. Nah, jadi di KPU itu setidak begini. dia melakukan klasifikasi antara yang memenuhi syarat sebagai anggotaan yang belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat berarti bakal berpengaruh ke jumlah kader partolnya ini ketika misalnya dia dicoret karena tidak memenuhi syarat Cucok berarti bisa jadi parol ini gugur gara-gara mencatut sembarangan boleh bukan mencatutnya boleh jadi karena ketika dia mencatut dan orang yang dicatut ini keberatan berarti kurang keangkutannya dan keangkutannya ketika keangkutannya tidak cukup seribu berarti tidak bersarat tidak bersarat jadi peserta jadi peserta jadi potensi ini ketika PKPU 4 terkait dengan pendaftaran dan verifikasi mencantumkan tentang potensi ini potensi kegandaan kegandaan eh, potensi ganda keangkutan satu partai itu artinya bahwa itu mungkin kan ada iya, contoh begini kan di 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 sipol itu cuma mencantumkan nama mencantumkan nama ada namanya status perkawinan ada usianya ada nicknya ada boleh jadi nicknya se-unsur utama boleh jadi ada nicknya yang ganda nama yang berbeda iya bisa jadi makanya saya katakan Pak Alif yang namanya kontestasi orang berupaya untuk melakukan hal supaya memenuhi syarat atau menjadi pemenang boleh jadi satu nomor satu nomor KTP didesign untuk menjadi dua nama supaya ada dua kartu dua 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 data dua data nah itu itu kita yakinkan teman-teman di KPU itu cermat untuk menjelit itu tapi syukurnya ini sipol sebagai alat alat bantu untuk melakukan verifikasi itu sudah mendeteksi oh ini nih nomor KTP ternyata terulang di satu partai dua kali namanya berbeda iya sementara dalam 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 sipol itu tidak mensaratkan foto artinya boleh jadi namanya sama nomor KTP sama fotonya berbeda iya bisa jadi ada nama yang sama memang orang yang berbeda iya bisa jadi juga bisa jadi ya jika memang verifikasi apa proses verifikasinya yang menurut saya yang ya agak cukup rumit juga ini Pak Ketua karena di Makassar saja mengingat 15 kecamatan nah sementara kalau misalnya satu parpol minimal 8 kecamatan yang harus disiapkan untuk di verifikasi bawah seluruh Kota Makassar sendiri caranya untuk bisa mengantisipasi semua itu Pak Ketua teknisnya bagaimana yang pertama kita melakukan selalu intens melakukan koordinasi dengan teman di KPU dan syukurnya Alhamdulillah teman di KPU sangat welcome terhadap kehadiran bawah seluruh dalam setelah tertahapan jadi teman-teman di KPU itu sangat mengakumulir ketika kami datang untuk berguna pengawasan karena tugas kami kan mengawasi nah itu cara kami pertama yang kedua kami berupaya untuk melakukan pencegahan kan di bawah seluruh itu tugas utama adalah pengawasan pengawasan bentuknya dua pencegahan dan penindakan nah sebelum kita menindak kita mencegah dulu pencegahan kita ini kita masifkan misalkan kita berupaya menghimbau kepada Pak Wali Kota Alhamdulillah direspon oleh Pak Wali kemarin keluar darannya untuk melakukan pengecekan mandiri jadi masyarakat atau TNI kalau di Wali Kota para apa para apa itu sepuluh negara para ASN untuk melakukan pengecekan mandiri terkait nomor NIC nya jangan sampai begitu dimasukkan NIC ternyata anda nomor anda masuk dalam catatan SIPOL berarti masukkan kotaan tetapi tidak menyebutkan partai mana ya anehnya ada beberapa masyarakat yang kemudian melaporkan tentang pencatutan ini begitu begitu mereka mereka melapor dan kemudian KPU kita teruskan ke KPU KPU berupaya untuk ke KPURI untuk melakukan penghapusan ternyata besoknya dicek lagi ada lagi kenapa ternyata KTP itu tidak tercatat dalam satu parpol alih parpol lain nah itu jadi itu sosialisasi kita kita ke Kapolres Kapolres Tabes Kapolres Perlebuhan ke Dandim itu juga Alhamdulillah disahuti untuk melakukan pengecekan dan kita masih juga ke kecamatan seluruh kecamatan telah kita datangi untuk minta untuk jangan sampai ASN dicatut namanya juga kami buat hotline kami buat hotline kepada warga masyarakat kami masipkan tentang hotline itu untuk cantumkan tentang hotline ketika ada masyarakat keberatan terhadap pencatutannya sekaligus tidak masalah kalau masyarakat sukarela kita berharap membelah masyarakat sukarela untuk kegotaan sebagai parpol karena parpol kan adalah lembaga pendidikan politik ya jadi dia membuatkan sarana ini untuk mengerti paham dengan politik nah itu yang kita lakukan sosialisasi bahkan kita berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mendekati pemilih pemula untuk kemudian mendeteksi dirinya KTP-nya NIC-nya itu tercatat dalam daftar pemilih berkelanjutan nah eh itu hal yang kita lakukan selama ini untuk sebagai bagian dari proses pencegahan di bawah selut itu lagi pak kata yang jadi banyak pertanyaan dari beberapa masyarakat yang seperti pak kata tadi bahasakan saya merasa belum apa bukan bagian dari kadar parpol ini yang seperti dari pak kata bahasakan ada hotline atau kalau misalnya karena kan tidak semua masyarakat pak ketua bisa mengakses smartphone atau HP untuk melaporkan dirinya nah masyarakat harus kemana pak ketua oke eh ya selama ini memang teman-teman KPU itu menyiapkan helpdex ketika terlagi-lagi pakai smartphone kalau kalau fasilitas helpdex untuk mengakses itu untuk melakukan secara online tetapi kalau ada masyarakat yang terbatas terhadap fasilitas itu dia bisa mengisi formulir pernyataan dan dibawa ke bawah insya Allah kami akan ditindaklanjuti ke KPU untuk selanjutnya dan selanjutnya kita berharap mudah-mudahan dituskan ke KPU dan kemudian ke parpol bersangkutan siap-siap berarti jadi buat masyarakat ataupun TNI Polri yang merasa namanya dicatut bisa bisa melaporkan dirinya untuk bisa ditindaklanjuti ke kantor bawah seluruh Kota Makassar ini khusus untuk di Kota Makassar kalau untuk kabupaten-kota yang lain ke bawah seluruh kabupaten-kota terkait ada bahasa dari masyarakat juga Pak Ketua bisa jadi parpol dan KPU dan KPU sendiri sebagai penyelenggara ada main mata jadi ada main mata untuk bagaimana meloloskan salah satu parpol ini sebagai peserta pemilu potensi itu tetap ada Pak Ketua jadi bawah seluruh Makassar sendiri bagaimana menyikapi ini atau mengantisipasi hal-hal yang seperti itu bentuk pengawasannya bawah seluruh Makassar bagaimana kami meyakinkan bahwa teman-teman jadi teman-teman di KPU ini bagian objek dari pengawasan kami teman-teman di KPU sebagai penyelenggara teknis itu melakukan kerja-kerja sesuai dengan prosedur sesuai dengan mekanisme yang diatur dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan jadi Bawah seluruh bukan cuma mengawasi parpol saja ini Pak Ketua kita ini kan ini kan parpol ini belum menjadi peserta oh ya siap dia baru calon peserta pemilu nah ini kan prosesnya masih panjang nih masih panjang jadi proses verifikasi ini berlangsung di KPU nah kita untuk untuk mencegah adanya seperti Pak Alip tadi katakan maka kita melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU terhadap kerja-kerja KPU ya makanya kita selalu mendampingi dan Alhamdulillah teman KPU Kota Makassar itu berupaya untuk berkumpul kolaborasi terhadap penyelenggaraan tahapan ini saya kembali ke pencatutan kemarin saya menjak di luncurkan hotline atau aplikasi yang dikeluarkan oleh Bawasul Kota Makassar terkait aduan pencatutan nama ini sudah ada berapa yang masuk sampai hari ini sejak ini sudah ada dua yang kita proses masyarakat yang keberatan dan satu hari ini tadi ada hotbox hotline satu yang ingin datang untuk melaporkan diri tapi kami sampai saat sampai saat saya berangkat kemari teman-teman staff belum terima itu jadi ada sudah ada calon tiga lah calon tiga nah kita berupaya untuk melakukan memasibkan untuk melakukan sosialisasi itu berupa memanfaatkan media kita facebook instagram atau website dan lain sebagainya baik bentuk layar kita juga sudah nasibkan cuma kita butuh kesedaran masyarakat untuk melakukan secara mandiri siap iya secara mandiri lihat KTP-nya maksud tidak karena fasilitas di tangan kita sudah ada iya terakhir mungkin Pak silahkan apa saja upaya atau langkah-langkah antisipatif yang dilakukan sementara sementara berjalan yang dilakukan oleh Bapak Aslu Kota Makassar terkait potensi pelanggaran-pelanggaran pemilu di 2024 nanti bentuk yang kami lakukan semuanya adalah bentuk jenis pencegahan yang pertama kami lakukan penghimbauan menghimbau kepada orang-orang yang berkempetingan supaya tidak melakukan tidak tidak melakukan hal yang 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 menurutnya menurut undang-undang itu dilarang kami menghimbau kepada calon peserta pemilu parpol untuk melakukan menyetor peserta mencantumkan data sesuai dengan semestinya kami menghimbau kepada KPU untuk cermat terhadap dalam proses verifikasi kami menghimbau kepada Pak Wali untuk melakukan pencermat melakukan deteksi dini terhadap ganggotaan parpol terhadap ASN ASN akan tidak boleh memihak Pak Alip ya tahapan atau non-tahapan dia tidak boleh memihak ASN bisa memilih bisa milih cuma tidak boleh memihak dengan peta politik TNI Polri karena kalau itu masuk sudah jelas TMS tidak munih syarat kami telah menghimbau insya Allah ke depan ini kami akan berkunjung ke beberapa OPD ya kemudian kami melakukan menyebarkan himbauan juga kepada stakeholder lainnya teman-teman pemantap teman-teman pemerhati pedemokrasi kami juga undang melakukan koordinasi untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat kita berharap mudah-mudahan masyarakat Kota Makassar dan masyarakat umum lainnya eh bila kalau juga malu melakukan deteksi terhadap terhadap dirinya kita berharap masyarakat ini dengan sukarela mendapatkan manfaat dari partai politik bukan berarti menghalangi masyarakat untuk masuk partai politik tidak bahkan kita menganjurkan untuk mendapatkan pendidikan dan lewat partai politik secara sukarela yang menjadi masalah ketika ada orang yang tidak sadar dirinya ternyata masuk dalam partai politik itu yang menjadi masalah nah sehingga kita berharap penyedaran masyarakat dalam berapa ajang berapa kesempatan kita menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan deteksi terhadap ini kan hak identitasnya hak pribadi nih identitas pribadi kita iya itu jadi tidak ada yang dibentuk dari bawas pemegasan sendiri terkait misalnya relawan untuk yang ikut turut membantu kerja-kerja bawas dalam mengawasi ini untuk saat ini kita belum baru kami dengan staff belum karena Anu juga Panduas Cam juga belum kami bentuk belum kami bentuk insya Allah di bulan September ini ada pembentukan Panduas Cam yang bisa menjadi tangan selanjutnya bagi kita tapi yang terpenting bagi Bawaslu adalah melibatkan masyarakat mestinya penguasaan partisipatif iya karena ada ada tak lainnya Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan kandilan pemilu keren 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 ya mungkin ada penyampaian yang ingin ditambahkan atau menutup untuk podcast kali ini pokoknya himbuankah atau saran atau bagaimana buat teman-teman partpol ataupun KPU iya kami pengawas pemilu itu berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan termasuk tahapan verifikasi administrasi kali ini dan saya pikir untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas itu melalui proses yang bermertabat dan berintegritas dan dilaksanakan oleh penyelenggara yang berintegritas boleh jadi ada orang yang kemudian mencurigai penyelenggara baik Bawaslu atau KPU sampai hari ini banyak iya karena kita hidup dalam situasi yang saling mencurigai tak dapat diurai siapa yang jujur dan siapa yang bohong tak dapat diurai maka kita berupaya untuk mengatakan kepada masyarakat mari sama-sama kita menjadi telinga dan mata Bawaslu kalau ada penyelenggara yang kemudian kami atau penyelenggara pengawas atau penyelenggara teknis yang kemudian dicurigai untuk melakukan kecurangan laporkan ke DKPP dan kemudian bila masyarakat kemudian yang diharapkan menjadi pengawas partisipatif menemukan suatu hal yang ganjal bisa menghubungi kami lewat hotline jadi hotline untuk belum 4 jam nanti kita cantumkan ya nanti cantumkan terima kasih Pak Alif dan ada juga lakukan pengecekan mandiri masuk ke ada di kunjung website-nya di info pemilu kpu.id dan nanti dicatungkan minta bantuan dan terima kasih kepada podcast rakyat sosial ini sebagian bagi bentuk partisipasi media dalam mengawal proses pemilu terima kasih Pak ketua kota makasar demikian podcast harian rakyat sosial kali ini terkait bagaimana upaya bawas luh kota makasar selaku pengawas pesta demokrasi di kota makasar saya alih bersama ketua kota makasar rakyat rakyat rakyat